Ternyata mampu selamatkan muka sang ayah yang dikenal sebagai tokoh terpandang di masyarakat. Di bingkai inilah, Lina tak hanya dijauhkan orang-orang terdekatnya, tapi nomor kontaknya di blok keluarga. Berdosa banget, bapak aku di kampung tuh Ustadz tau, jadi guru ngaji, jadi kayak sekampung tuh tau, terus aku pernah di pesantren kan, 3 tahun, Ustadzku pasti nangis lah liat ini gitu. Jadi kayak, karena aku tuh gini, aku lahir di Banyuwangi, notabene tuh adik aku pun Ustadz disana. Bahkan jadi imam di masjid gitu, jadi pasti mereka semua terpukul sampai aku gak dihubungi loh. Biasanya kan kalau ada kayak apapun ya namanya keluarga, kayak rasa marah mereka tuh gak mengkontak lagi, seperti kata-kata aku di video dicabut dari kartu keluarga. Reputasi Lina sebagai anak Ustadz dan juga pernah menimba ilmu di pesantren Sirna seketika. Ia tak hanya dianggap memalukan keluarga, tapi juga dinilai memberikan contoh kurang baik kepada banyak orang, terutama keponakannya. Tak pelak, Lina berpikir.